Selamat datang kembali di Youtube, balik lagi di channel gue NovalStars Bang Bang Bagusan kalau nge-chat itu dikerok Apa nggak dikerok Bang, mobil gue pengen dikerok Gimana semenurut gue Oke, pastikan lo nonton video vlognya sampai habis Karena hari ini gue bakal nyontohin di mobilnya Goufar Hilman Balik beberapa bulan lalu Seven Stars Body Works kedatangan Sebuah mobil yang Which is mobil ini cukup jarang Berada di Indonesia Mobil ini adalah BMW E36 Station Wagon Mobil ini datang ke Seven Stars Body Works Dengan klirnya warna silver saat itu Dan request si owner yaitu si Goufar Hilman Pengen mobil ini dikelotokin Sampai ke plat Artinya chat lamanya pengen dibuang Pengen dihabisin Oke, timbul pertanyaan dari gue Kenapa pengen lo kerok Karena gini Gue sebagai bengkel Gue yang lebih tahu Gue yang bertanggung jawab Akan hasil chat mobil tersebut Jadi, ya dia boleh-boleh aja Pengen dikerok ya boleh aja Tapi, sebaiknya kita kan komunikasi dulu Saat itu permintaan dari Goufar Dikerok Dengan alasan mobil ini sudah mengalami Dua lapisan chat warna yang berbeda Yaitu lapisan pertamanya Merah Maroon Original BMW Bawaan pabriknya Yang kedua Ternyata mobil ini sudah ditiban dengan warna silver Dengan hasil yang agak sedikit kurang rapi Cukup oke Cuma kurang Goufar banget ya Setelah kita dapet brief kayak gitu Maka mulailah dilakukan pengerokaan Ternyata benar Setelah dikerok Lapisan silver pertamanya hilang Lapisan keduanya Adalah lapisan yang lebih dalam Ini adalah warna merah Maroon Ternyata benar Kita habisin juga Setelah habis Maka yang kita lakukan pertama adalah Pelapisan Primer Atau lapisan utama Ini kalau ibaratnya di rumah Itu seperti lapisan Fondasi Atau cakar ayamnya Atau Boleh dibilang Ini adalah bagian untuk Pemadatan tanah Artinya Sebuah rumah yang kokoh Berdiri di atas fondasi yang kuat Logikanya seperti itu Nah Kita pilih Epoxy yang kita pakai adalah Produk yang benar-benar memang kuat Saat itu Daya rekatnya tinggi dan Sifat lapis anti karatnya pun juga cukup baik Setelah itu sudah kita lapis Maka mulailah timbul Kelihatan Penyok-penyok halus Dan bagian panel-panel yang perlu kita setel Setelah itu Maka masuk ke proses pendempulan Gunanya untuk menutup bagian-bagian yang penyok Ataupun permukaan yang kurang rata Maka bisa dikejar pakai dembul Setelah Didempul Maka dipilih lah warna Saat itu Request dari Govar Dia pengennya warna biru Sempat beberapa warna biru disodorin Sempat beberapa warna biru disodorin Cuman kalau Gue sendiri sugesti Buat E36 biru terbaik Adalah warna Estorial Blue Kenapa Estorial Blue Atau yang dikenal di Indonesia Estorial Blue Estorial Blue adalah The most iconic car color On 90's Jadi ini adalah warna Mobil paling iconic Di tahun 90'an Adalah Estorial Blue Estorial Blue ini Jenis warnanya cukup terang Dan dia membutuhkan Daya pantul dasar Yang cukup terang juga Jadi dipilih lah Dasar warna putih Saat itu Gue udah tidak menggunakan Cet dasar lagi putih Karena epoxy yang dipakai Sudah berwarna putih Jadi ini cukup banget Membantu Setelah epoxy primer Warna abu-abu Masuk ke dembul Lalu epoxy atasnya warna putih Jadi Lapisan cetnya lebih tipis Dan itu diharapkan Mendapatkan hasil yang lebih Mengkilap Masuklah ke proses Pengecetan Karena dasarnya Warna Estorial Blue Ini adalah warna Tahun 90'an Jadi gak macem-macem Ini adalah warna Metallic Tahunya gimana Metallic Seperti ada di video Gue sebelumnya Yaitu diukur Pake smartphone Dengan menggunakan flash Maka ketahuan Ada partikel Metallic yang timbul Setelah ditembak cahaya Warna Estorial Blue Ini warna yang Oke Sedeng Gak susah Gak gampang Tapi tetap harus hati-hati Karena bisa beresiko Blorok Atau motling Tetap ada resiko itu Setelah selesai Proses pengecetan Maka dilanjutkan Proses pemasangan Nah Di beberapa Proses pengecetan ini Gue cukup terbantu Karena saat itu Mobil dikirim Dari Karunia Jaya Abadi Atau Bengkelnya Avon Yang ada di Cipete Fatmawati Untuk Diturunin mesinnya Jadi Membantu banget Untuk gue Ngecet ruang mesin Dengan leluasa Setelah itu Mobil dikirim ke sini Kondisinya Setelah mesinnya Turun Mobil langsung Dikirim ke sini Gue kerok Di kerok ini Ada kendala sedikit Overall Mobil ini Hampir sama persis Dengan BMW E36 Sedan biasa Tapi hanya bagian Ke belakangnya Yang berbeda Itu kita hati-hati banget Ngerjain Bongkar pasangnya Terutama di interior Karena sensitif Kalau kena P-nape Gue gak sanggup ganti Kan gitu Nah Dari Total Semua pengecatan mobil Dari Selama Proses pengecatan mobil ini Tidak Hampir tidak ada kendala Sama sekali Hanya ada kotoran-kotoran kecil Yang itu sangat Dimaklumi Diwajarkan Karena namanya juga Kerjaan manusia Hanya saja kita mengalami Kesulitan Di Saat Pencarian spare part Yaitu Mobil E36 Wagon ini Bedanya Di sebelum pilar Di antara pilar C Dan pilar D Itu ada Sebuah kaca Kanan-kiri Kira bahwa Karet kaca tersebut Bisa Kita potong Dan kita pisahkan Untungnya belum Ternyata karet kaca tersebut Nyatu sama kacanya Jadi kalau mau order Harus sama kacanya Yang which is Ini adalah mobil jarang Dan Indennya pun Cukup lama Untuk mempersingkat waktu Maka kita masking saja Kita kerjain hati-hati Ini dia videonya saat ada di Elite Showcase 2019 Bahwa Mau boleh foto ya Anjing Tadi Lompat Baik Cerita-cerita dulu Itu aku mau interview lu Yoi dong Pal Yes Akhirnya kelar Etty Gundam ya Akhirnya kelar juga Kalau gak ada dia nih coy Kalian ke Uber Yoi Ega 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 Eso Real Blue Eso Real Blue Mana mobilnya Belum Gue belum lihat ya Iye Kalau gak ada nopal Abis ini kita muter ya Gue pengen ngomongin perempuan Angi Angi Gitu dulu video vlognya Di like, di subscribe, di share Yang pengen nanya silahkan isi komen di bawah See you on the next video vlog